Ratusan buruh di Bandung Barat dan Kota Cimahi menggelar deklarasi damai demi kondusivitas serta menciptakan Pilpres dan Pilek 2019 aman, kami siang. Deklarasi juga ditandai dengan penanda tahanan kesepakatan para buruh untuk menjaga iklim kondusivitas. Meski buruh dan pekerja memiliki dukungan berbeda pada pesta demokrasi nanti, mereka bertekad membuat aman Cimahi dan Bandung Barat. Berlangsung di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, setidaknya 150 buruh perwakilan dari berbagai organisasi dan serikat pekerja berkumpul. Para buruh dari dua wilayah masing-masing Bandung Barat dan Kota Cimahi ini melakukan deklarasi damai demi kondusivitas serta menciptakan Pilpres dan Pilek 2019 aman. Sebelum pembacaan deklarasi, para buruh juga menandatangani kesepakatan menjaga keamanan serta membuat iklim kondusivitas selama Pilpres dan Pilek 2019 di Kota Cimahi. Penandatanganan disaksikan Kapolres Cimahi AKBP Rusni Pramana. Para buruh dan pekerja mengakui memiliki dukungan berbeda pada pemilihan Presiden maupun Pilek 2019. Meski berbeda, para buruh bertekad memberikan kesejukan dan kedamaian pada pesta demokrasi nanti. Kepolisian menyambut baik deklarasi ini untuk membantu dalam menjaga situasi keamanan saat proses pesta demokrasi. Serikat pekerja serikat buruh di Kota Cimahi sepakat dan sepaham dalam rangka menjaga kondusivitas Kota Cimahi dan Bandung Barat. Menjelang daripada perhelatan demokrasi di tahun 2019, Pilpres dan Pilek, kami bersepakat untuk menjaga kondusivitas Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan kami sepakat untuk menciptakan kedamaian keamanan demi ketertiban dan suksesnya Pilek dan Pilpres tahun 2009. Tentunya ini semangat ini akan dibawa terus sampai nanti berakhirnya Pilek dan Pilpres 2019 yang aman dan kondusivitas. Sangat penting dan cukup strategis ya, karena keberadaan dari rekan-rekan serikat pekerja dan serikat buruh juga cukup banyak di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ada sejumlah perwakilan serikat pekerja di Kota Cimahi dan Bandung Barat yang melakukan deklarasi damai ini. Di antaranya Serikat Pekerja Nasional, Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.